Kalau misalkan membuat makmur Indonesia itu bisa, tapi jangankan Indonesia, Papua sendiri aja minus gitu kan, padahal tambang emas itu ada di Papua gitu kan, ternyata disana ada orang yang gak pake celana, gak punya rumah, dimakan susah, padahal yang punya emas, yang kaya siapa? Amerika. Nah ini obrolan seperti ini nih, kalau untuk otak-otak yang kecil IQ 200 olam, kata Bang Rogi itu memang gak nampung. Jadi imam. Jadi imam. Coba saudaraku, sampai segitunya Tuhan dimanipulasi, akhirnya dibuat mainan. Jadi ini, ini pahlawan, ini penjahat berantem, rakyat pasti membela yang inilah namanya pahlawan, musol. Ya padahal sama settingan saya. Dalangnya sama semua. Sama, saya cukongnya. Ya kan, jadi mau ini kalah, mau ini menang, gak ngefek, yang penting aku cukong. Yang korban tetap? Tetap rakyat. Yang persekusi sudah? Iya, tetap rakyat. Ya, maksudnya itu rakyat korban cukong. Iya, jadi, eh rakyat Indonesia, itulah kenyataan yang ada. Saya, Bang Azwar Siregard, mulusnya tajam, meredik pemerintah. Jangan-jangan punya cukong juga ini. Enggak bang, umpama. Kan boleh. Siapa kira-kira calon pemimpin untuk 2024? Yang, ya, pemungkinan lah, Ustaz akan mendukung. Dan apa alasan dukung? Ini kan kalau bersediaan. Oke. Oke. Pertama, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Masya Allah, saudaraku semua, teman-teman, sahabat-sahabat, umat, dimanapun berada tanpa terkecuali. Ya, bila perlu lintas dimensi, jin, setan, toyul, boleh nyimak acara ini, ya. Selamat datang kembali di acara ngobrol menembus batas. Bareng Gus Nur. Dan, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, malam ini bintang tamunya, narasumbernya adalah orang yang luar biasa, yang Anda pasti sudah kenal, ya. Masya Allah. Nanti kita kenalan sama beliau. Saya ingin edukasi dulu sama beliau ini, ya. Jadi gini, teman. Ada hukum namanya the law of attraction. Hukum tarik-menarik, kekuatan pikiran. Makanya di dalam dunia multi-level tuh, the law of attraction ini, impian lah intinya, ya itu sering di, ya, menjadi kurikulum wajib lah. Hati-hati dengan kekuatan pikiranmu. Hati-hati dengan resonansi hatimu. Gini maksudnya, kan saya sering baca tulisan itu di grup WA, di mana-mana, kan ada tulisan, loh keren ini tulisnya ini ya. Tulisannya ini keren. Penulisnya Bang Azwar Siregar. Kan sering saya baca itu di konten-konten saya di Munjaya Channel itu. Mungkin karena itu sehingga nyambung resonansinya dan malam ini Allah takdirkan saya ketemu dengan beliau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bang Azwar Siregar. Masya Allah. Saya melihat bagaimana di Kalimantan begitu kayanya. Jadi saya ngambil sudut kecil sajalah. Kenapa Brunei bisa kaya? Padahal kecil ya? Kecil, Ustaz. Dan tidak sepersi per sepuluh kayanya dari Kalimantan Timur. Oh gitu, oh iya. Kita kalitim aja dulu. Tapi kenapa bisa kita miskin, susah, disana orang bahkan digaji yang pengangguran. Ini kan ada dalam tanda kutip sesuatu yang salah. Ya saya justru ini saya mau menanya, Ustaz, pandangan Ustaz disitu gimana? Ini kan perlu juga ketiri kalau pemahannya begini, kan gitu. Oh gitu. Karena kalau saya logika begini, Ustaz. Saya rasa ada memang ketidakadilan di dalam negara kita. Kenapa saya sebut begitu? Pastilah. Anggap sajalah kekayaan negara kita ini misalnya 300 juta, kita penduduk 300 juta. Kalau kekayaannya 300 juta dibagi salah satu orang, berarti kan dapatnya 1 juta, 1 juta. Kalau dianggap itu misalnya 3 ribu triliun, berarti kan sekian miliar, sekian miliar. Masalahnya kan ada orang segilintir yang mendapat bagian dari 1 per 1.000 kita, 1 per 2.000 kita ke mereka semua. Yang sisanya ini enggak dapat apa-apa. Benar. Itu sih. Itu di bukunya Prabowo lengkap itu, paradok Indonesia itu. Sudah jelas itu, Prabowo tulis itu. Ya, siap. Ya kan. Tapi saya jadi curiga sekarang, jangan-jangan yang biayai buku itu cukong. Jangan-jangan juga datanya itu cukong dia punya itu kan. Sekarang nyemplung juga ke kolam kan. Nah, ini tadi barusan sebelum kita ngobrol, Ustaz. Itu kan ada di Facebook. Iya. Dan saya jujur, saya orang dekat dengan orang-orang gerimpa. Iya, iya, iya. Termasuk itu hariannya Bang Semidasko ya. Bukan, benar-benar juga orang-benar. Saya sangat dekat dengan beliau. Dan hal-hal begini ini, ini yang saya tangkap kegelisahan semua orang. Semudah-mudahan didengar oleh mereka. Pendapat Ustaz ini, kenapa Ustaz, mohon maaf ya dalam tanda kutip, kan garis-keras dianggap. Tapi Ustaz itu kan idola. Karena jarang Ustaz yang berani mengambil resiko, kan gitu. Kan Ustaz kita sekarang kan ngambil yang enak-enak saja. Oh gitu. Iya, ayo. Kan begini, Ustaz. Kalau orang-orang jahat ya. Misalnya kan orang-orang jahat, Ustaz. Kalau orang-orang jahat diajak, ayo bersedekah. Mungkin, ya ayo kasih kecil. Ayo sholat, ya ntar nanti. Yang jelas tidak akan melawan. Tapi kalau seperti Ustaz, kan ini ambil lahi mungkarnya. Tidak boleh begitu. Kalian ini, dalam tanda kutip ini, penjahat. Kan pasti mereka melawan, kan gitu. Kurang lebih begitu. Tapi di situ juga yang saya tanya, Ustaz kenapa berani mengambil jalur yang sulit ini, padahal ada jalur yang enak. Oh gitu ya. Sebentar, tadi pertanyaan saya. Tadi saya sampai mana tadi itu? Brunei ya. Brunei kecil bisa kaya gitu kan. Brunei kalau dibanding Indonesia kan seukuran Kalimantan, ya kan? Tidak nyampe, kan? Tidak nyampe. Nah, wahai Bazar, wahai Penjilat, wahai Jongos, wahai Cebong, wahai Kodok ya. Brunei itu dibandingkan Indonesia itu hanya seukuran Kutai Kartanegara. Tapi makmur gitu loh ya. Berwibawa, baldatun, toibatun, lorupung, gofur. Nah ini Indonesia ini kenapa? Ya gitu kan. Jadi saya tidak berlebihan kalau ngomong Indonesia itu bisa menjadi kiblatnya, dunia bisa. Tapi kan kalian selalu menolak, Allah Nur, Nur, kamu aja jadi presiden kan juga? Oh gitu ya. Jadi gimana ini? Jadi, Marti yang itu tadi dulu tadi, yang mau mengenai apa ini. Kalau di situ pendapat saya, beberapa kali saya tulis, dan saya memang siap berdebat dengan siapa saja. Saya rasa tadi, kita memang dimulai dari sebelum merdeka, kita sudah dikondisikan memang menjadi bangsa kuli. Dimulai dari dulu ketika dihilangkan tujuh kata di piagam Jakarta itu Ustaz. Yang artinya, untuk sadat Islam. Jadi kan tantangan kapitalisme itu kan sadat Islam. Kalau kapitalisme tadi kan, yang saya jelaskan tadi kan, dia hak dari seribu orang dikuasai oleh dua, lima, sepuluh orang. Yang sembilan puluh orang hidup melarat. Sementara kan surat Islam itu adalah keadilan. Jadi andai pun nanti ada sepuluh yang menguasai, tapi mereka harus menyalurkan dalam bentuk zakat sedekah untuk yang... Nah itu Ustaz. Jadi kenapa ditantang semua tujuh kata yang hilang ini? Karena memang dikondisikan biar kita tetap miskin, biar sepuluh persen atau mungkin bahkan satu persen yang berkuasa terus-menerus. Itu sih pandangan saya, Ustaz. Iya, iya, iya. Kita ambil satu contoh, freeport. Betul. Freeport itu... Kalau misalkan membuat makmur Indonesia itu bisa. Tapi jangankan Indonesia. Papua sendiri aja. Tidak ada yang menguasai. Minus gitu kan. Padahal tambang emas itu ada di Papua gitu kan. Ternyata di sana ada orang yang... Tidak pakai celana? Tidak pakai celana, tidak punya rumah, dimakan susah. Padahal yang punya emas gitu. Yang kayaknya siapa? Amerika. Nah ini obrolan seperti ini nih kalau untuk otak-otak yang kecil IQ 200 kolam kata Bang Roki itu memang tidak nampung. Kalau seperti saya marah saja bawaannya itu. Jangan kan untuk Papua. Untuk Indonesia itu berlimpah ruah cukup, tumpah-tumpah itu. Masjid Freeport itu belum minyaknya, belum sawitnya, belum nikelnya, apalah itu. Masya Allah. Oh, gitu Bang. Ya, saya sepakat sekali, saya tadi sempat terkesih. Karena memang itu selama yang saya perjuangkan, Ustaz. Yang saya perjuangkan itu kekayaan negara ini kenapa tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita gitu. Karena memang, ya mohon maaf tanda kutip, kita di sejak kemerdekaan kita memang dikondisikan jadi mental budak. Sistem ya. Sistem ini segelintir cukung yang mengendalikan sejak kita merdeka. Dari zaman Pak Karno lah intinya ya. Sebelum Pak Karno ya. Belum jadi Indonesia nih, Ustaz. Memang udah disiapkan bahwa kita ini bangsa budak. Ya, mohon maaf, Ustaz. Yang itulah yang memenangkan tender-tender itu. Tender-tender itu. Makanya kan kontrak tender. Makanya, jadi memang kerusakan, kebobrokan rezim ini kan memang sudah bawaan dari sononya memang sudah. Mau ganti siapapun. Saya juga baru sadar itu, Bang. Walaupun kemarin itu Presiden dan Pak Prabowo dan Sandiaga Unu pun yang jadi. Kayaknya tetap begini juga. Bisa jadi. Saya baru nyadar ini bahwa seperti itu. Masya Allah. Ya, kalau disitu si, Tad, saya malah, apa namanya, ya, yang selalu saya tawarkan, baik di tulisan maupun diskusi dengan kawan-kawan. Kalau mau terjadi perubahan, kembalikan tujuh kata yang lain. Kita mulai dulu negara kita yang dirahmati oleh Allah. Tapi itu Ustaz lah yang lebih baik. Insya Allah. Oke. Bang, kita cut dulu, Bang. Ini terdengar suara alzan. Oh, ya. Ini kalau nggak di-cut nanti jadi santapan cebong, Bang. Betul. Padahal kita sholatnya. Sudah jamak kita, kan? Iya, iya. Saya lupa. Saya lupa. Ya, kita cut sebentar. Kita lanjut sebentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang terakhir, Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan ini saya yakin dipukuh mak-mak juga semua. Siapa kira-kira, ini politik nggak apa-apa, Ustaz ya? Siapa kira-kira calon pemimpin untuk 2024 yang, ya, kemungkinan lah Ustaz akan dukung? Dan apa alasan dukung? Ini kan kalau bersedia. Oke. Oke. Pertama, ya, Habib Rizik. Kalau nggak, Ustaz Abdul Somad. Kalau nggak, Ustaz Adi Hidayat. Kalau nggak, Kihaji Tenggu Zulkarnain. Dan banyak lagi, ya. Tetapi, walau alam bisawab, tidak mungkin. Beliau-beliau mau dan mampu. Jadi sekarang ini, kalau cari pemimpin yang baik untuk Indonesia, baik wali kota, bupati, sampai presiden, sistem yang ada sekarang tidak memungkinkan bisa melahirkan pemimpin yang baik. Itu kesimpulan saya. Nggak ada. Kecuali nanti istana itu dikena likuifaksi, wut, disedot, ditelan bumi, mati semua, hilang semua data-datanya. Sekalian kantor DPR. Nah, ya, sekalian MPR terus disapu tsunami, wut, nggak bendang, no. Mati semua, termasuk saya nggak apa-apa, mati, jadi tumba nggak apa-apa. Yang penting lahir makhluk baru. Nah, gitu, makhluk hibrida, kholifah baru. Sekarang nggak bisa, Bang. Ya, ini sudah sering kita bahas akhir-akhir ini. Gus, gimana kriteria pemimpin yang baik akan datang? Nggak ada. Dua-duanya najis. Itu kan. Nah, tapi kan harus milih. Yaudah, pilih najis yang paling ringan. Minimal ujinya masih mudah lah, gitu kan. Najis muhafafah. Ah, muhafafah, ya. Tak mana, nggak ada pemimpin yang baik, nggak ada. Sistemnya nggak mendukung. Berarti, Ustadz, setuju dong yang saya katakan, kita udah dikondisikan mulai. Betul, betul. Mahfud MD berfatwa. Malaikat pun masuk ke sistem, jadi iblis. Terbukti dia sendiri sekarang. Jadi iblis. Jadi iblis, gitu kan? Nggak ada. Gini, Ustadz, gini, Bang, ya. Untuk jadi wali kota, bupati, apalagi presiden, ya Allah. Oh, harus punya rekom dari partai. Yang miliaran biayanya. Rata-rata yang mau nyalonkan diri itu, jual tanah, jual mobil, jual gudang, jual aset. Itu pun kurang. Di tengah jalan, nabrak, nabrak, nabrak. Nggak berdua, uang subhat, uang haram, cukong. Diambil semua. Untuk apa? Serangan fajar, bayar saksi. Ya kan? Rekom partai, media, buzzer. Itu subhat semua, batil semua itu, Bang. Makanya begitu dia terpilih, dangdutan, Bang. Asoe, semongko. Begitu dia terpilih. Pakai seragam itu bisa dangdutan. Ya memang sudah, darahnya sudah haram. Karena dari proses tadi, Bang. Nah, keringatnya sudah haram. Makanya dangdut, nggak malu sama seragamnya. Nggak malu sama anaknya, Nggak malu sama istrinya, Nggak malu sama rakyatnya. Nggak ada. Saya sepakat sekali tadi, yang Ustaz katakan itu kan, dari proses ya. Iya, Pak. Ini, saya kalau nggak salah, dengar dulu pernah, kalau untuk masuk jadi wali kota sajalah kita anggap ya, wali kota kan mungkin butuh antara, ya 10, bahkan 100 M. Sementara gaji dia selama 5 tahun, Nggak cukup. Nggak cukup di situ. Dari situ sudah batil. Dari situ saja sudah ketahuan ya. Iya. Makanya begitu terpilih, nggak ada untuk rakyat, demi rakyat. Rakyat, nggak ada, Bang. Demi cukong, 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 cukong yang memobali dia. Bayar utang di belakang tadi. Iya. Dan utangnya itu nggak bisa dilunasi, nggak semudah itu. Gitu loh. Makanya itu munafik, munafik semuanya itu. Wali kota, bupati itu. Makanya nadis semua. Pilih nadis yang kecil. Ya, pilih yang mudorot, peket paling kecil. Jadi gimana caranya memilih pemimpin, pilih mudorot yang paling kecil. Minimal dari partainya. Partai yang paling mudorot. Nah, siap. Jangan sebuah nama, Yustad, ya. Jangan sebuah nama nanti. Kita dipikir pula lagi. Mereka mendasikan satu partai. Pilih mudorot yang paling kecil, minimal partai yang mengusung. Nah, tentukan. Mana partai sarang maling, mana partai yang sedikit malingnya. Nah, pikir sendiri. Udah kayaknya itu. Kalau Iman kayaknya cuma caleg. Kalau mau calon, pecian semua, sorbanan semua. Tiba-tiba jadi kadrun semua. Tiba-tiba jadi kadrun semua. Semua kalau mau nyalek, pasti jadi kadrun. Di sisi lain, juga kadrun-kadrun kan. Sama cebong. Padahal begitu mau jadi pemimpin, terus dijadi kadrun. Koruptor, masuk pengadilan, berubah jadi kadrun. Tiba-tiba berjilbab. Berjilbab. Ya kan? Ini hidup. Gitu, saudaraku ya. Tidak ada. Masuk got, masuk sungai, masuk comberan. Bullshit. Mohong. Jadi, jadi gini saya putuskan, bang. Kita mengerucut. Calon si A, calon si B. Milih yang mana? Dua-duanya cukong, bang. Ini yang menang cukong yang menang, ini yang menang cukong yang menang. Sama. Yang kalah tetap rakyat. Kenapa susahnya cukong itu gini, ya? Kalau bang, kalau salah dikritik saya, bang. Siap, siap. Cukong itu melahirkan aktor antagonis, melahirkan aktor penjahat. Eh, kamu tak jadikan penjahat. Keruk habis itu Indonesia itu. Emasnya, batu barahnya, keruk. Ini tak mau dali. Pokoknya, kamu tak jadikan penjahat. Sepakat, sepakat. Penjahat ini. Kalau India, Tuan Takur. Ini uangnya, ini alas beratnya, ini proposalnya. Nanti, DPR, DPR, semualah gampang, turusan saya. Kan gitu kan? Begitu dia sudah melahirkan tokoh penjahat, dia lahirkan tokoh pahlawan. Untuk calon nanti? Iya. Kan harus ada penjahat, harus ada pahlawan. Pahlawannya, ya? Iya kan. Penjahat sama pahlawan itu sama buatan cukong semua. Eh, kamu tak jadikan pahlawan ya. Kamu tak umrohkan. Kamu tak hajikan. Kamu tak LC-kan, bila perlu. Tak jadikan profesor, dokter, kiai. Masya Allah. Ya kan? Pokoknya kamu harus amar-maru nehmunkar kepada dia. Hancurkan kebatilan dia. Sampai segitunya. Kamu gak bisa sholat. Tak kursuskan sholat. Kamu gak bisa membaca Quran. Tak kursuskan membaca Quran. Jadi imam. Jadi imam. Coba saudaraku. Sampai segitunya. Tuhan dimanipulasi. Akhirat dibuat mainan. Jadi ini. Ini pahlawan. Ini penjahat berantem. Rakyat pasti membela yang inilah. Namanya pahlawan. Wuh, shol. Ya padahal sama. Settingan saya. Dalamnya sama semua. Sama. Saya cukupnya. Ya kan? Jadi mau ini kalah, mau ini menang. Gak ngefek. Yang penting aku cukup. Ya kan? Korban tetap? Tetap rakyat. Yang persekusi sudah? Iya tetap rakyat. Ya, emang jika mereka korban juga. Iya. Jadi, eh rakyat Indonesia, itulah kenyataan yang ada. Ya. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Saya, Bang Azwar Siregard, nulisnya tajam, ngeredik pemerintah. Jangan-jangan punya cukong juga ini. Enggak bang. Umpama. Kan boleh. Alhamdulillah saya enggak. Saya enggak punya cukong ya. Saya enggak punya apa-apa. Insya Allah. Soalnya mubalah aja yang saya punya. Ya, itu ada juga yang nanya itu satu.